Pembacaan Surat Keputusan Kepala DPPKB P3A tentang Penetapan Kepengurusan Perkumpulan Juang Kencana Komisariat Kuningan Periode 2020-2023 Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan Nomor 476 garis miring KPTS.84 garis sambung hubal garis miring 2020 tentang Penetapan Kepengurusan Perkumpulan Juang Kencana PJK Komisariat Kuningan Periode Tahun 2020-2023 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil pertemuan bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan dengan Perkumpulan Juang Kencana Komisariat Kuningan tanggal 12 Juni dan 22 Juli tahun 2020 Memutuskan, Menetapkan Kesatu Penetapan Kepengurusan Perkumpulan Juang Kencana PJK Komisariat Kuningan Periode Tahun 2020-2023 Kedua Komposisi Kepengurusan Perkumpulan Juang Kencana Komisariat Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu beserta indikator tujuannya tercantum dalam lampiran keputusan ini Ketiga, Perkumpulan Juang Kencana PJK Komisariat Kuningan diharapkan mampu menjadi mitra kerja yang sinergis dalam pembangunan keluarga Guna terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dan Kuningan Maju, Makmur, Agamis, dan Pinunjul berbasis desa tahun 2023 Keempat, Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Kelima, Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 28 Juli 2020 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan Trisman Supriyatna SPD MPD Cap ditanda tangani Lampiran keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan Nomor 476 Garis Miring KPTS Titik 84 Garis Sambung Hubal Garis Miring 2020 Tanggal 28 Juli 2020 Tentang Penetapan Kepengurusan Perkumpulan Juang Kencana Komisariat Kuningan Periode Tahun 2020-2023 Susunan Pengurus Perkumpulan Juang Kencana PJK Komisariat Kuningan Periode Tahun 2020-2023 Pembina 1. Bupati Kuningan 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan Penasihat 1. Dr. Andes Haji KMS Jul Kifli MSI 2. Dr. Andes Teddy Suminar MSI Selanjutnya kepada nama Bapak dan Ibu yang akan saya sebutkan namanya Mohon untuk mengambil tempat di depan Ketua Umum Haji Momon Sudirman SH MSI Ketua 1. Dr. Andes Haji Ihsan Hairudin Ketua 2. Andi Juhandi SH Sekretaris Umum Dr. Andes D. Rusyono MSI Sekretaris 1. Dr. Andes Haji Teddy Nopiandi MSI Sekretaris 2. Dr. Andes Wawan Ihwanudin Bendahara 1. Lili Aulia Nirmala Bendahara 2. Dr. Andes Npin Suhartini Seksi Pengendalian Penduduk 1. Dr. Andes Haji Y. Mariono 2. Dr. Andes Alfalah Sidikib 3. Dr. Andes Haji Andi Rohaendi 4. Haji Supena SIP Seksi Penggerakan dan Kemitraan 1. Dr. Andes Haji Ading Tarmedi 2. Dudung Abdul Rahim 3. Asef Suryana SE 4. Dr. Andes Nanang Juhana MPD Seksi Advokasi dan Humas 1. Dr. Andes Kurniadi Iskandar 2. Haji Momon Abdul Rahman 3. Dr. Andes Yudi Nugraha MPD 4. Dr. Andes Udiarsa MPD Seksi Ketahanan Keluarga 1. Yayat Sudayat SV 2. Dr. Andes Haji Dudung Abdul Karim 3. Rukdi Wijaya Santana Esos MSI 4. Dr. Andes Rina Sukmawati Seksi Kesehatan Reproduksi 1. Endang Werdi Ningsih 2. Uum Darum SE MPD 3. Bidan Inah Caskinah SIP 4. Dr. Andes Oman MPD Seksi Kerohanian 1. Dr. Andes Didi Suhaidi 2. Haji Fatul Palah SMHK 3. Dr. Andes Muhammad Iskandar MPD 4. Fahrul Lukman Esos MM Koordinator Wilayah Kuningan Dr. Andes Saleh Ruhiat MSI Koordinator Wilayah Kadu Gede Dr. Andes Tatang Tariono MSI Koordinator Wilayah Ciawi Gebang Amir Koordinator Wilayah Cilimus Haji Sunardi BA Koordinator Wilayah Luragung Iis Iswati Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan Trisman Supriyatna SPD MPD Cap ditanda tangani Persiapan pelantikan Hadirin dimohon berdiri Kepala DPPKB P3A kami silahkan Kata-kata pelantikan Bismillahirrahmanirrahim Dengan memanjatkan puji dan syukur ke daerah Allah SWT Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020 Saya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan Dengan ini Melantik Saudara Haji Momon Sudirman SHMSI Dan kawan-kawan Sebagai pengurus perkumpulan Juang Kencana Komisariat Kuningan Periode tahun 2020 Sampai dengan tahun 2023 Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan Nomor 476 Garis Miring KPTS.84 Garis Datar Hubal Garis Miring 2020 Tanggal 28 Juli 2020 Saya percaya Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Petunjuk dan bimbingan kepada kita semua Kepala DPPKB P3A Dan pengurus yang telah dilantik Kami silahkan kembali ke tempat Serta hadirin kami silahkan duduk kembali Sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Kepada Bapak Dr. Randas Gusmana Dengan hormat kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Samburasun Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Bupati Kabupaten Kuningan Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asda Dua Terima kasih atas kehadirannya Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati Ibu Wakil Kepuatim Mengerapi kata Kabupaten Kuningan Atau mohon Ibu Terumpah Yang saya cintai dan saya banggakan Saudaraku Kepala Dinas DPKKB Kabupaten Kuningan Yang selalu saya banggakan dan saya hormati Para pejuang program bangga kencana Juang kencana yang menghimpun diri Memberikan satu organisasi yang selalu memberikan inspirasi bagi kita Yang saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini Saya membawa senior milenial tapi Pak Sugilar Beliau adalah penasehat kita semua Tepuk tangan untuk beliau Katanya Kau um saya pengen ke Kuningan Hayo pak Kirahawe malbujang malbujang kuabi dituntun didampingi setia dengan setiap saat Wee keren Tepuk tangan atuh Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Dharma Wanita dan Pengurus Kabupaten Perwakilan di DPKKB Kabupaten Kuningan Saudara-saudaraku Para Kepala Bidang dari jajaran BKKBN Provinsi Jawa Barat yang mendampingi Pak Herman Mohon berdiri saya kenalkan Di Kepala Bidang Adwin Terima kasih Bilih ANU tepang di jalan bu Kedah ditepangkan Pada mebangga kencana pejuang Penerus para pejuang yang ada di kali ini di lantik tadi Dan anak-anak ayah yang ayah cintai Yang ayah banggakan Yang selalu ayah doangkan Semoga kita semua dalam keadaan Sehat walafiat jasmani dan rohani Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam Wa ala asrofi anbiya'i wal musarin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Mari kita sama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah Karena pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah kita bisa bertemu Berjumpa Bersuah Insyaallah dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani Dan salawat salam Kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Assalallahu wa alihi wa salam Beserta para sahabat keluarganya Yang insyaallah kita Para umat yang mendapatkan syafaatnya Sampai diaumil lahir nanti Amin Pak Bupati yang saya hormati Kali ini kami datang Dalam rangka siratul rahim Untuk melakukan pembinaan Kepada para penyuluh keluarga berencana Baik yang PNS maupun yang non-PNS Yang bergabung menjadi satu gerakan Pasukan penggerakan Yang relawan Yang tidak pernah henti untuk memberikan Siraman informasi dan ilmu Kepada masyarakat Dalam rangka menuju kepada keluarga Sakina Mawadawaroma Yang dicita-citakan oleh kita semua Dan pada kesempatan ini juga Saya kebetulan Dikasih tahu oleh Pak Kadis Bahwa pagi ini ada Pelantikan pengurus Juang Kencana Di BKKBN itu ada perkumpulan Organisasi para purna wirawan Purna tugas Yang setia setiap saat Tidak pernah sare Muncan Rengce Ya gitu Kamu mohon ya Kaji Ditantang mulang Muncan menang Dari dulu selalu berjuang Untuk memberikan berbagi Dengan hati yang suci Untuk mencapai Satu Ridhaillahi Robi Karena itu Pada kesempatan ini Saya ucapkan selamat Atas pelantikan Para pengurus Juang Kencana Tepuk tangan Untuk para penjuang Kencana Sebelum lebih lanjutkan Saya ingin memberikan Perjanjian dulu Pak Bupati Untuk anak-anak ayah Jadi kalau tepuk tangan T itu kudu di parentah Darweb tepuk tangan Mau yang Dari semua Ya namun tepuk tangan T itu tanda Nah orang yang berbahagia Jadi Pami putubak Tepuk tangan T itu kudu di parentah Wek kunu pidato Darweb pidato Pidato Tepuk tangan Tepuk tangan Tapi kudu berirama Oke Setuju? Swear Oke Tepuk tangan Tuh Yang berikutnya Yang ingin saya sampaikan Juga ke Pak Bupati Dilaporkan bahwa Para penyuluh keluarga Berencana yang kali ini Berkumpul adalah Mereka yang dibiayai Dengan APBN Dan dibiayai Dengan APBD 1 Yang selama ini Terus diayomi Dan dibina oleh kami Bersama Dengan dinas DP3KB Di Kabupaten Kuningan Dan saya mendapatkan Laporan bahwa Di Kabupaten Kuningan Ibu Wakil Ketua Terima kasih Karena Anak-anak ayah Yang penyuluh keluarga Berencana non-PNS ini Bahwa Kabupaten Kuningan Adalah salah satu Kabupaten yang kemarin Sama-sama berjuang Untuk melaksanakan Hari Keluarga Nasional Dengan suatu momentum Pelayanan keluarga Berencana Sejuta aseptor Karena Pada saat pandemi Ibu Wakil Ketua Keluarga-keluarga Di Jawa Barat itu Stay home Yang paling deg-degante Abdi Ibu Kepala BKKBN Nauan margina Margina Upamistai hum Teh di bumi Bibu Ramah Hayowe Di bumi Pakutak Pakgetik Tungtung Nateh Liagdei Liagdei Tehiburan Kaibunan Kaibunan Ujung-ujungnya Pada saat pandemi BKKBN Merasa khawatir Dan Sion Deg-degan Pisang Nauan margi Pasti akan ada terjadi Peningkatan kehamilan Yang tidak diinginkan Sebab itu Maka BKKBN Melakukan satu kebijakan Untuk memberikan Sosialisasi Terus-menerus Pakupati Dengan berbagai cara Melalui berbagai media Melalui berbagai saluran Sehingga bisa Memberikan informasi Bahwa Pada saat pandemi Sebaiknya Jangan hamil dulu Kenapa? Karena pada saat hamil Muda Biasanya ibu-ibu itu Suka Mual-mual Kalau sudah Mual-mual Pusing Kalau sudah pusing Liar Menit Itu Cekurang kuningan Tung-tung Emosi Kepada Suami Kepada anak Padahal Kebutuhan Untuk mendapatkan Gigi Bagi seorang ibu Yang sedang hamil Mesti Fol-folan Sementara Kondisinya Untuk akses Ketempat kesehatan Juga terbatas Karena Petugas kesehatannya Dan fasilitas kesehatannya Aja yang terbatas Tetapi Karena keluarga Juga keluar rumah Dilarang Atau dihindari Karena takut Ada Virus Corona Ujung-ujungan Ibu hamil itu Akan stres Karena stres Maka Fisiknya Menurun Karena Fisiknya menurun Pikirannya menurun Fisikologinya menurun Gampang terkena Virus Corona Itu yang Dijadikan kekhawatiran Oleh BKKBN Disamping Karena juga akan Mengkhawatirkan Penambahan laju Pertemuan penduduk Yang Jawa Barat Sudah berjumlah Hampir 50 juta Juga Karena Kekhawatiran Terjadinya Stres Fisikologi Bagi ibu hamil muda Sebab itu Kemarin kita Melakukan Kebijakan Dengan Memberikan Keputusan Untuk Mendistribusikan Alat kontrasepsi Gratis Oleh para Penyuluh Keluarga Bencana Khususnya Alat kontrasepsi Sementara Pil dan Kondom Selain itu Juga Dalam rangka Harganas Itu Kita melakukan Pelayanan gratis Untuk Sejuta Aseptor Dan Terima kasih Jawa Barat Juara Paling Banyak Se-Indonesia Salah Satu Penyumbang Dan Pendistribusi Pendistributornya Adalah Kabupaten Kuningan Walaupun Belum optimal Tapi kita Harus tetap Semangat Pak Bupati Dan Pak Kade Serta Ibu Ketua Timber KKK Para Pejuang Kencana Saya ingin Berpantun Khususan Untuk Para Pejuang Kencana Tengwakan Nyebat Cakep Sok Pahadi Lalu Nyebat Cakep Anak-anak Ayah Pasti Mendapatkan Pahala Amin Nah Nyebat Pahala Sahab Pahami Cakep Itu Berarti Memberikan Kebahagiaan Kepada Ayah Yang sudah Ngarang Pantun 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 Nya Begini Pak Kadis Kembang Angsana Kembang Indah Jadi Pohok Kembang Angsana Tertebar Dimana-mana Takap Para Pejuang Kencana Yang Selalu Ingin Berbagi Hati Dengan Intana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Berencana Alhamdulillah Radha Lulus Sekedih Kenbe Pantun 8 Bupati Dan Saudara-saudaku Para Kepala Dinas DP3KB Yang Saya Hormati Pada Kesempatan Ini Sebetulnya Kita Akan Merancang Satu Acara Awalnya Pembinaan Kepada Para Penyuluh Keluarga Berencana Non-PNS Kegiatan Ini Adalah Satu Bentuk Evaluasi Dalam Rangka Menelihat Kinerja Anak-anak Ayah Selama Satu Semester Karena Itu Nanti Selesai Acara Resmi Ini Barangkali Akan Ada Mohon Ijin Ke Pak Kadis Sesuai Dengan Rendong Acara Kita Akan Melakukan Evaluasi Secara Teknis Dengan Anak-anak Para Penyuluh Keluarga Bencana Nanti Yang Disampaikan Khususnya Oleh Para Kepala Bidang Dan Itu Mohon Nanti Dilanjutkan Dengan Pembinaan Teknis Dan Yang Terakhir Barangkali Tentu Saja Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Ayah Program Bangga Kencana Tidak Boleh Berhenti Karena Jawa Barat Sudah Berjumlah Penduduknya Hampir 50 Juta Jawa Barat Adalah Kontributor Yang Sangat Menentukan Untuk Keberhasilan Indonesia Jawa Barat Yang Banyak Memberikan Warna Untuk Nusantara Maka Kita Tentu Saja Harus Memberikan Satu Aspirasi Dan Kontribusi Yang Positif Dan Tidak Boleh Berhenti Dan Karena Itu Perjuangan Kita Terus Terus Dikobarkan Karena Penting Membangun Keluarga Berencana Dan Pada Kesempatan Ini Juga Saya Ingin Sampaikan Juga Mungkin Laporan Kepada Para Pejuang Kencana Bahwa Program BKKBN Sekarang Ini Sedang Melakukan Rebranding Dengan Logo Yang Baru PC Yang Baru Pendekatan Yang Baru Sasaran Yang Baru Untuk Mewujudkan SDM Indonesia Yang Unggul Di Masa Yang Datang Branding Ini Ditandai Dengan Logo Yang Baru Kemudian Dengan Program Yang Baru Program Yang Namanya Awalnya KKBPK Sekarang Ini Sudah Menjadi Program Bangga Kencana Bangga Kencana Adalah Pembangunan Keluarga Kepenudukan Keluarga Bencana Sehingga Entry Point Kita Masuk Untuk Melakukan Penyuluhan Dimulai Dengan Pembangunan Keluarga Kita Sudah Melakukan Evaluasi Pada Saat Kita Melakukan Program Dengan KKBPK Kependudukan Keluarga Bencana Dan Pembangunan Keluarga Masih Ada Beberapa Kelompok Masyarakat Komunitas Yang Kadang Tidak Mau Menerima Tentang Program Ini Kenapa Karena Kalau Sudah Berbicara Tentang Kependudukan Keluarga Bencana Dan Pembangunan Keluarga Yang Keluar Nampak Di Memori Dan Pendapatannya Pendapatnya Adalah Tentang Alat Kontrasepsi Tentang Kependudukan Yang Memang Sesuatu Isu Yang Susah Untuk Diberikan Penjelasan Kepada Publik Tetapi Pada Saat Kita Merubah Dengan Bangga Kencana Entry Point Pembangunan Keluarga Maka Insyaallah Seluruh Komunitas Seluruh Masyarakat Seluruh Organisasi Tidak Akan Ada Yang Menolak Kalau Kita Berbicara Dimulai Dengan Pentingnya Membangun Keluarga Pembangunan Keluarga Adalah Sesuatu Yang Dicitasitakan Oleh Seluruh Warga Negara Indonesia Seluruh Masyarakat Indonesia Seluruh Warga Jawa Barat Seluruh Warga Jawa Barat Termasuk Kuningan Karena Pasangan Pasangan Unit Terkecil Di bawah Adalah Yang Menentukan Keluarga Keluarga Organisasi Atau Unit Yang Sangat Kecil Tetapi Sangat Berdampak Dan Mempunyai Pengaruh Yang Dasar Terhadap Pembangunan Suatu Bangsa Keluarga Adalah Unit Yang Sangat Otonom Yang Susah Untuk Diintervensi Oleh Pihak Manapun Tetapi Kita Menghimbau Untuk Melaksanakannya Delapan Fungsi Keluarga Diawali Dan Dilandasi Oleh Dasar Satu Fungsi Agama Dua Fungsi Reproduksi Tiga Fungsi Ekonomi Empat Fungsi Cinta Kasih Lima Fungsi Perlindungan Enam Fungsi Budaya Tujuh Fungsi Pendidikan Dan Sosialisasi Dan Dihampun Menjadi Satu Kekuatan Dengan Fungsi Lingkungan Dan Dijabarkan Menjadi Satu Bungkusan Yang Indah Di Jawa Barat Dengan Fungsi Cinta Cilih Asah Cilih Ini adalah Satu Cita-cita Yang ingin Kita Capai Melalui Program Yang Baru Bangga Kencana Karena Itu Saya Minta Para Pejuang Kencana Yang Selama Ini Sudah Membahu Menebarkan Energi Positif Kepada Kita Agar Menjaga Terus Bagi Kami Para Penerus Untuk Tidak Menyebarkan Energi Negatif Karena Energi Negatif Akan Memberikan Feedback Yang Negatif Selamat Datang Kepada Ibu Keput Apun Temu Nuju Pijeng Sumping Kak Ibu Keput Timber PKK Tunun Ibu Terus Rumpah Sumping Tepuk Tangan Untuk Beliau Kita Yang Kita Cintai Dan Selalu Kita Banggakan Semoga Beliau Beserta Keluarga Selalu Mendapatkan Bimbingan Dan Lindungan Dari Allah Subhanahu Atala Amin Ya Rumpah Amin Sampurasun Ibu Punten Nabi Huyong Ngalongo Kelembur Huyong Kepungkur Cita Huyong Kadie Namung Nebe Dintenayin Nabi Tiasa Dongkap Alhamdulillah Dasar Tepang Sang Ibu Di Selah Selah Kesibukan Yang Luar Biasa Bidik Diteraskin Karena Itu Kepada Anak Anak Ayah Dan Teman Teman Saudara Saudaku Para Pejuang Kencana Mohon Jangan Sungkan Sungkan Terus Menebarkan Energi Yang Positif Bagi Kami Para Penerus Pejuang Ini Apalagi Dalam Rangka Mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Dan Batin Mudah Mudahan Ini Akan Menjadi Satu Perjuangan Yang Luar Biasa Saya Selalu Memesankan Kepada Anak Anak Kami Para Penyuluh Keluarga Berencana Jaga Hati Jaga Diri Jaga Semua Untuk Menuju Kepada Ridho Illa Hirobi Amin Dan Pada Saat Ini Pandemi Masih Belum Pergi Dari Jajaran Dan Lingkungan Kita Karena Itu Tolong Anak Anak Ayah Dalam Mereka Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat Agar Tetap Mengikuti Protokol Kesehatan Pak Momon Ijin Saya Sekarang Ini Dengan Mulai Di Jawa Barat Mengkampanyekan Saya Sebagai Seorang Ayah Bagi Para Penyuluh Keluarga Bencana Kenapa Karena Seorang Ayah Itu Harus Selalu Memberikan Perlindungan Memberikan Kasih Sayang Memberikan Dukungan Memberikan Doa Dan Semuanya Diserahkan Hanya Untuk Di Anak Yang Soleh Dan Soleh Amin Mudah Mudahan Dengan Tema Ini Dengan Gaya Ini Karena Kita Mengusung Program Bangga Kencana Maka Kedekatan Saya Dengan Teman Teman Dengan Anak Saya Dalam Perjuangan Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah Mawodah Warohma Di Jawa Barat Akan Tercapai Karena Tidak Ada Kegeng Antara Saya Sebagai Kepala BKKBN Ayah Anak Anak Teman Teman Ayah Penyuluh Keluarga Berencana Dan Para Kepala Dinas Tidak Akan Terjadi Miskomunikasi Karena Kedekatan Hati Dan Jiwanya Bersatu Untuk Berjuang Maju Untuk Indonesia Mudah Mudahan Kita Selalu Mendapatkan Bimbingan Allah Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Berkata Berkenan Bapak Tetap Di Depan Selanjutnya Penyematan Rompi Kepada Tenaga Penggerak Desa Secara Simbolis Oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Untuk Itu Kami Silahkan Para Perwakilan Untuk Maju Kedepan Kepala Tep Kepala Terima kasih telah menonton 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 Dan menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Bagaimana cari menonton Cari menonton Dan 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 menonton